Sehzurun al-Bisri'i al-Kitab bin Hajul Abidi' beliau juga memberikan pesan wa'al-khu kulluhul mahtar illa ulama wa'al-ulama mukulluhul niyamun illa al-abidi' wa'al-abiduna kulluhul muhtari illa bukhlisu' manusia pada akhirnya dianggap mati manusia hidup tapi dianggap mati illa ulama kecuali orang yang berhidup Al-Bisri'i al-abidi' Al-Bisri'i al-abidi' bukan hanya sekedar tentang mengenal Allah tapi kita juga dilejar tentang peribadah kepada Allah karena memang pada hakikatnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah tidak baik adalah untuk beribadah wa'al-abidi'na 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 illa dianggudun dan tidak akan diciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah dan kita sudah diajarkan oleh pengarah kita bagaimana tata cara melaksanakan ibadah sholat yang kita kerjakan diajarkan tentang salat wajibnya salat sahnya tentang hukur-hukur sholatnya puasa juga diajarkan tentang salat wajib kuasa, zakat, haji, dan lain sebagainya kita diajarkan di dalam kita semudahannya jadi ilmu yang manfaat Amin ya Allah bahwa tujuannya untuk apa agar ibadah kita itu benar ya agar ibadah kita benar kalau seluruh nasi kelihatannya tipis apa karena memang manusia ini adalah mahluk yang lemah mahluk yang lo'if tidak ada keseluruhan kecuali tapi kita berusaha untuk baik dan benar dalam ibadah kita jangan sampai ibadah yang kita kerjakan sudah capek-capek tapi ternyata tidak punya nilai di sesuatu mungkin gitu kenapa tidak punya nilai karena bisa jadi amalan ibadah yang kita kerjakan karena tidak dilandasi dengan Allah ilmu nah Alhamdulillah kita ditutup tadi mengunjung kitab ini pengarah mencoba memberikan satu penegasan kepada kita kalau kamu sudah belajar tentang ilmu buat mengibadah di dalam bencana tiga ilmu ini baik itu ibadah mahluk maupun ibadah wa ilmu mahluk maka 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 sepantasnya buat seseorang itu ayaw sidah bijami'i amadihi bahwasanya dia bertujuan dia bermaksud bijami'i amadihi tapi dengan semua amal-amal yang sudah dia kerjakan itu wa jukhallah hibra'ana waqam tidak ada yang dia cari kejuanginannya yang ingin mencari kereorokan wa jukhallah hibra'ana waqam yang sudah kita kerjakan mengaji kita setiap minggu setiap hari dan lain sebagainya bijami'i amadihi wa jukhallah hibra'ana waqam tanamkan di dalam dirimu bahwa semua itu yang kita lakukan amal-amal yang kita kerjakan tidak ada yang kita cari yang tercuali pada dalam dirimu ototoh supaya apa hatta yang unah supaya adalah kamu menjadi diantara orang-orang yang dihlas di dalam ibadah karena sepengus apapun ibadah kita karena sebaik apapun amal-amal yang sudah kita kerjakan tiang malam tahajul bagi duha kita baca orang tiap hari dan lain sebagainya kita persodakoh kita aji dan lain sebagainya tapi kalau itu semua kita kerjakan bukan karena Allah pahami'i bidangnya kelas karena Allah maka semua tidak akan diterima oleh Allah s.w.t illallah alayah yang perubitan amali illa maka'ala sesungguhnya Allah s.w.t tidak akan menerima amal-amal ibadah kita kecuali amal itu dilakukan dengan apa illa maksul untuk dilanggasi tujuannya apa mencari ringan supaya kita termasuk orang-orang yang punya tidak ada artinya semua dilenggir sehebat apapun ilmu yang kita punya kemudian kita amalkan untuk ilmu kita dakwah kita mengajar dan lain sebagainya tapi tidak ilmu maka tidak akan diterima kita rugi nanti yang berlaku ma'udzubillah bintai sehsulun albisrii alkitab bin hajum abini di penghujung Mika'in kitab itu beliau juga memberikan besar kata beliau alfakukulluhum mautah illa ulama wal ulama mukulluhum niyamu illa ma'abidin wa'abidu nabukulluhum muhtari illa kata beliau alfakukulluhum mautah manusia pada akhirnya dinanggap mati manusia hidup tapi dinanggap mati illa ulama kecuali orang yang terhidup artinya kalau dia hidup dalam dunia ini sehat badannya gede badannya kuat badannya tapi tidak punya ilmu pahamu berarti dia orang orang yang walau maka dia dinanggap sebagai orang yang mati gak ada nilainya orang roti itu gak ada tinggal masya Allah hidupnya saja karena diorang ini apalagi nantinya sama sementara ada kalau orang yang berilmu dia matinya masih hidup dia bahkan bisa menghidupkan orang yang hidup padahal jasadnya sudah terbunuh di dalam tanah padahal dia sudah menikah dunia tapi ternyata dia bisa menghidupkan orang yang hidup di dalam tanah di dalam tanah berarti berarti dia masih hidup berarti dia masih hidup kemudian banyak orang yang masih arah yang kubur coba lihat di kuburan kuburan para pali pali Allah para kekasih kekasih masya Allah ketika kita bersiar masya Allah banyak orang yang datang di situ banyak orang yang ada berarti dia mau hidupkan orang yang sama gitu padahal orang yang sudah mati dia tapi masya Allah ini ada orang yang masih hidup dianggap mati kalau mati mati malam hidup dan bisa menghidupkan orang yang ini alhamdulilluhum mautah hidup tapi dianggap mati kenapa indah ulama karena tidak punya ilmu tapi dianggap tidur kalau tadi hidup hidup dianggap mati kenapa karena tidak punya ilmu nah sekarang orang yang punya ilmu tapi dianggap tidur dan orang yang berilmu tapi dianggap tidur ilah hari ini kecuali orang yang mengapalkan ilmunya punya ilmu banyak ilmunya luar biasa ilmunya tapi tidak mengapalkan ilmunya sama 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 kayak orang tidur sama aja kayak orang tidur sama padahal kalau bicara ilmu tidak mengapalkan tidak mengapalkan tidak mengapalkan ilmu tidak mengapalkan ilmunya dia termasuk orang yang rugi orang yang hina orang yang celaka padahal dia mengapalkan ilmunya paham paham siapa mereka ilmu semua mencuali orang-orang yang khas tidak mengapalkan ilmunya jadi predikat yang politik itu adalah orang yang apa itu makanya disini diturut-turut kita jangan kita capek-capek sudah belum kerja belum usaha selalu kita kita berada ke sini tapi ternyata yang kita cari disini leza Billah bukan karena Allah Tapi kita mencari Selain daripada Allah Lagi Ruti kita Luruskan Binyak kita Semuanya Semua Semua Amal yang kita kerjakan Semata-mata mencari Dan itu Adakah tidak lain Agar kita menjadi orang-orang yang Ikhlas diragapan Allah InsyaAllah Wa'illah Dan Kalau tidak Kalau kamu tidak ikhlas Di dalam Najib kamu Dalam sholat kamu Dalam tahajud kamu Dalam seluruh Amal-amal Dibada kamu Bukan mencari Rindu Allah Tidak ikhlas Wa'illah Wahuwa Bin Abdir Ria Maka masuklah Kamu itu Tentang Sebagai Orang-orang Yang abung Tidak Dad Tidak 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 Itu Tidak